Pemirsa Direkturat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Barat hari ini akan panggil pengurus PO Bus Handoyo untuk dimintai keterangan tentang SOP pergantian sopir bus sebelum kecelakaan yang menewaskan 12 penumpangnya. Penyelidikan kasus kecelakaan bus PO Handoyo yang menewaskan 12 orang penumpang di Tol Cipali telah masuk ke dalam tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan, polisi telah menetapkan sopir berinisial RK sebagai tersangka. Kasub Dit Gakum Dit Lantas Polda Jawa Barat, AKBP Wira, proses olah tempat kejadian perkara dan kelaikan bus telah dilakukan pada hari Minggu. Dugaan penyebab kecelakaan akibat kelalaian sopir, sopir tidak mengetahui medan Tol Cipali dan baru pertama kali melintasinya. Untuk itu penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi lain. Salah satunya pengurus PO Bus Handoyo yang akan dimintai keterangan terkait SOP pergantian sopir. Hari ini kami rencananya akan memeriksa saksi-saksi tambahan, baik saksi-saksi dari PO Bus sendiri maupun saksi-saksi dari pihak tol sendiri. Kami juga akan melakukan analisis dari berbagai faktor, terutama dari faktor jalan maupun dari faktor SOP yang berlaku di perusahaan tersebut. Kalau dugaan penyebabnya, sementara ini seperti kami sampaikan kemarin, sopir tidak paham medan, tidak paham lokasi. Sehingga mengemudikan tidak dengan kecepatannya ditentukan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!